Kejahatan berupa kursus Barang bukti kejahatan berupa narkotika jenis sabu ini dimusnahkan Rabu Pagi oleh pihak Kejari Sinjai Sekitar 60 gram sabu dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman kantor Kejari Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sinjai Utara ini disaksikan para pemimpin lembaga hukum dan pihak Pemkap Sinjai Tidak hanya narkotika, beberapa barang bukti lainnya hasil kejahatan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap semua dimusnahkan dalam kesempatan ini Seberat 60 gram Itu jenis apa? Jenis sabu Terus yang kedua itu Apa? Sajam, senjata tajam tadi Terus yang ketiga itu alat-alat untuk merakit bom ikan sebenarnya Jadi dari sumbu, pupuk Yang tadi ada 4 jerkin itu Itu pupuk semua isinya yang sudah dicampur sama bensin Kemudian itu ada obat-obat Obat-obat itu Dia itu kasus imigrasi Orang luar Paspor turis Kemudian menjual di Kabupaten Sinjai Pemusnahan ini sudah menjadi ketentuan dan tugas kejari Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan Serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya Dimana pemusnahan baru ini dirasa sangat perlu Mengingat risiko penyimpanannya Terkait dengan barang-barang yang membahayakan Seperti detonator dan beberapa buku musim Serta barang-barang yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika Yang dikhawatirkan nanti terlalu lama disimpan Akan terjadi risiko penyalahgunaan Oleh karena itu Kita berinisiatif Dan juga karena memang merupakan tugas pokok dan fungsi Kita sebagai persekitor Maka kegiatan pemusnahan barang bukti ini Segera dilaksanakan Pemusnahan barang bukti kejahatan oleh pihak kejari Sinjai Masih akan menyusul setelah pemusnahan ini